Halo Kita di rumah lagi nih Gak apa-apa ya Bertahan ya Aku sebenernya udah di rumah duluan Kayak udah sebulanan lebih Ngerjain project series aku Dan sebenernya rencananya Pengen liburan Kalo udah selesai Ternyata pas udah mau hampir selesai Udah nyiapin Tiket Untuk work from Bali ceritanya Tetap kita Karantin lagi di rumah so it's okay Kapan-kapan bisa Karena sekarang yang lebih penting adalah Sehat dan bahagia ya Oke Thank you so much ya Video yang they will hate you Itu viewsnya banyak banget 120 ribuan Kalo gak salah Aku seneng banget karena Itu kan Keresahan aku tuh Tapi relate untuk kalian juga Jadi it's really make me happy Aku sebenernya pengen buat topik Lain Cuman belum tau pengen bahas apa Karena honestly belum ada keresahan yang Mengganjal Nanti kalian boleh request Atau kasih aku rekomendasi untuk membahas topik apa Nah hari ini aku pengen mau mulai perang Perang tokoh lagi Karena yang di video sebelumnya yang di film kata Menurutku itu kurang lama durasinya Dan belum mengulik semua Dan entahlah Memilih biru dan nugraha itu Kayak perdebatan makan bubur diaduk atau gak diaduk Bedanya ini sekarang antara Rizky Fabian dan Dikta Hmm Kalo temen-temen ngikutin Buku kata dari sebelum terbit Dari Dari masih di Wattpad waktu itu Aku sebenernya udah memihak Di biru Karena Karena jawabannya ada Di podcast aku Di spotify Yang episode Biru Kalian nanti tau deh Kenapa sih Karakter biru itu sangat istimewa Buat aku Jawabannya ada disitu Nah cuman Itu kan Based on Experience aku nih Cuman di Video ini Aku pengen jelasin Kenapa menurut aku Biru itu lebih istimewa Daripada nugraha Hmm Aku tuh Seneng banget Baca cerita Dan juga nulis cerita Yang relate Dan Ya realistis aja gitu Bahwa Dulunya aku selalu Menggemari Ending-ending cerita Yang happy ending Yang hidup bahagia selamanya Menikah dengan orang yang kita cintai Yang langsung mencintai kita kembali Dan menurut aku kan Itu gak selalu terjadi di Kehidupan semua orang gitu Makanya aku pengen bikin Ending cerita yang cukup Beda aja dari Ending-ending yang Happy Super happy Oke Seperti Ini mungkin ada yang belum baca bukunya ya Parah sih Kalo belum baca bukunya Menurut aku Filmnya udah mau tayang Buku belum lupa Baca ya Bukunya Bukunya bisa dibeli sih Gak deh Gak ada Gak ada Cari aja di semua toko buku online Ada Di Gramedia ada Di toko buku Ada 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 Carilah pake google Pasti ketemu Jangan yang banyakan Harga itu 99 ribu Kalo harga yang ngasih gitu Itu pasti banyakan Jadi Kalo yang udah baca bukunya Itu tuh Biru memang Karakter Orang yang Sangat realistis Tapi Labil Dia tuh Masih Dia tuh masih Berada di ambang-ambang Antara Aduh Gue lepasin dia Apa enggak ya Tapi kalo sama dia Eh Kalo dia sama gue Dia bahagia gak ya Nah biru tuh tipe Orang-orang yang Overthinking Kayak gitu Sedangkan Nugraha Dateng Sebagai orang yang Sangat nyata Dengan Masa depan Yang sangat menjanjikan Tapi Buat binta nih Buat Si Sasa Bahagia Juga gak cukup Masa depan Juga gak cukup Karena buat dia Ya Kita hidup Di hari ini juga Karena ada masa lalu Gitu Jadi yang namanya Masa lalu tuh Gak bisa langsung Ditaruh di dalam kerdus Ditaruh di atas lemari Itu gak bisa Pasti dia Muncul Sesekali Gitu Dua karakter yang Berbeda Dengan cara Mencintainya Yang juga Beda gitu Binta sebenernya Disini dia udah tau Dia harus pilih siapa Cuman Ternyata orang yang dia pilih tuh Gak Meyakini hal yang sama Gitu Dan kenapa disini aku sangat Menyukai biru Karena menurut aku Gak Gak banyak Si tokoh yang Siap untuk Dibenci Tokoh yang Siap untuk Dijudge Gitu Bahwa gak semua orang Berani ngambil Keputusan kayak biru Bahwa ya cinta Gak bisa juga dibalas Pake cinta doang Hidup kan gak cuma Tentang itu Gitu Ya realisisnya biru yang Sangat membantu aku Untuk Ngeliat kenyataan Yang ada aja Aku Aku suka Bagaimana Biru Mencintai Senjani Ya dari biru Aku Jadi tau Hal baru Bahwa Kadang Melepaskan Seseorang Juga bagian Juga bagian Dari cara kita Mencintai Seseorang Bahwa kata Mencintai Itu Memang Luas Banget Mencintai Itu gak cuman Sekedar kita Peduli Gak cuman Ini adalah bentuk Keikhlasan Sebagian dari kita Yang Menyayangi seseorang Dengan cara Melepaskan dia Pergi Aku suka Cara Dewasa dia Bukan berarti Aku gak sunka Nugraha Cuman Nugraha Nyatanya Cuman di novel Orang kayak Nugraha Itu ada Cuman adanya Di buku Jadi kalo kalian Suka pada nanya Duh cari orang Kayak Nugraha Dimana ya Di novel saya Dimana lagi Perbandingannya Susah Cari orang kayak dia Ya Karena Aku nih Tiap kali selesai Baca buku Terus aku tergila-gila Mala tokohnya Gitu Ya pada Akhirnya itu Cuman buku Pada akhirnya itu Cuman fiktif Kita tetep butuh yang Ada gitu kan Dan menurut aku Biru Biru senyata itu Senyata itulah Dengerin aja Podcast sayang Episode biru Kaget loh nanti Gitu aja deh Jadi sedih Bye Sampai jumpa